Apakah ada strategi khusus melawan Arema dibandingkan melawan tim lain, mengingat saat ini Arema berpeluang menjadi juara? Saya pikir semua tim sangat ingin mengalahkan Arema, karena tim ini belum terkalahkan di dalam 15 atau 16 pertandingan berpelan, dan Persebaya ingin memutus rantai kemenangan itu, dan tentunya strategi khusus saya pikir tidak ada semua pemain, saya pikir semua berbahaya, dan pemain akan sangat disiplin, terutama di lini belakang yang selama ini kita sudah perbaiki di menit-menit akhir, dan itu kita sudah lalui di pertandingan kemarin terakhir. Mudah-mudahan tentunya dengan ciri khas Persebaya bermain fanatik, bola pendek, dan kita berharap itu akan memenangkan pertandingan pada besok malam. Terima kasih telah menonton!